Ini di sebelah saya ada kacar Kacar ini juga kacar yang karakter giras bro Tidak bisa Penjinaan kacar Secara dasar versi saya Ini paling dasar Burung itu harus Hai teman-teman saudara dan sahabatku semuanya Alhamdulillah kita berjumpa lagi disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kejauh mania Khususnya kacar mania Dimanapun anda berada Ketemu lagi sama saya Um Kinara Di channel Kinara Kacar Banyuwangi Untuk video kali ini Saya mau bicara mengenai Penjinaan kacar Penjinaan kacar itu menurut saya Itu ada dua Yang perlu dijinakkan Kacar yang butuh dijinakkan Sesuai dengan karpe perawat Sesuai dengan hati perawat Itu ada dua yaitu kacar Ombyoan dan kacar yang memang Sudah menurutku sudah karakternya memang dia Karakter gak bisa dijinakkan ya Tapi sebelum lanjut video Keterangan videonya ya Penjelasan video yang lebih detail Saya mau ingatkan kepada jeningan semua Bahwa saya ada dua channel Channel pertama itu ya ini Membahas tentang kacar Yang kedua yaitu Kinara Kicau Banyuwangi Yang dimana membahas burung bebas teman-teman Dan juga daily daily vlog saya Walaupun belakangan ini Channel Kinara Kicau itu Saya upload di masalah kacar juga Terus saya upload video-video lama Yang masih di Kinara Kace itu Semua kan ada juga disitu Semua beberapa saya upload disitu Yang masih Saya masih nyimpan file-nya Silahkan kalian dukung juga Channel saya yang kedua yaitu Kinara Kicau Banyuwangi Lanjut saja Masalah penjinaan Ini di sebelah saya ada kacar Kacar ini juga kacar yang karakter giras bro Tidak bisa Ini memang karakter giras Kaki dekerpol Kakinya dekerpol Sebentar Untuk masalah kaki dekerpol Ini memang karakter Sampai rodok bunda sitik Karena kemarin dia masuk terapi saya Yang sangat luar biasa kejam Bisa dikatakan kejam ya Terapi saya Jadi begini bro Menjinakkan kacar itu Bukan hanya mengenai teori terapi lapar Terus Apa namanya Jika di tangan pakai sapulidi Terus Di tempat keramaian atau apa Jadi Penjinaan kacar Secara Secara Dasar versi saya Ini paling dasar Burung itu harus sering-sering Diajak Sering-sering diajak Disanding Dijajar Diajak ngobrol Eh bro Kenapa di tempatnya bro Sempatnya Sempatnya Rumah tawaknya Aku Sempatnya makan Sempatnya jangkrik Sempatnya 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 jahat-jahat Yang nontonin aku Lah Kenapa Aku juga jahat Jadi Burung itu harus Ini Ini namanya Menciptakan Kemistri bro Supaya burung itu Tahu Oh ini loh perawatku Oh ini loh Singrumat aku Bener loh rek Ya gitu Jadi Bukan hanya masalah Terlalu lapar Bukan hanya masalah Apa ya Di tempat keramaian Jadi Siklusnya Siklus secara merawat Versi saya Tak jelaskan secara detailnya Disini ya Siklus merawat Mulai Siklus merawat itu Maksudnya gini Dari pagi sampai sore Jadi gini rek Untuk burung-burung Menurut saya Ini Wispodowai lah ya Yang penting Burung MH itu Sudah fur Burung MH Ombyoan Itu masuk Tahap penjinaan Itu kalau dia Sudah fur Kalau dia belum Makan fur Jangan sekali-sekali Masuk Skema-sekema penjinaan Karena burung MH itu Harapan nomor satu Yaitu dia bisa Hidup dan sehat Wispodowai itu Hidup dan sehat Kalau dia sudah fur Baru kita masuk Tahapan penjinaan Nah Untuk mengenai Tahapan penjinaan sendiri Ini nih rek Karena rawatannya itu Rawatan sehat ya Bahkan burung ini pun Termasuk rawatan sehat ya Aku gak ngurusi Gak ngurusi Ibirai emosi dulu Gak ngomongnya Ibirai emosi Apalagi panas dingin Tentu tidak Jadi Rawatan burung ini Hanya masalah Rawatan sehat saja Jadi siklusnya mulai pagi Misalkan Kalau burung ini Mandinya sore kebetulan Sore Api maghrib Saya jelaskan dari pagi dulu Pagi burung ini Itu saya keluarkan Saya keluarkan Saya kasih JK itu 5 standar Ukuran standar burung ini JK 5 tak jemur Tipis-tipis lah Paling ya wes 20 menit Setengah jam Tiap hari Setelah jemur Jemur enak Habis dijemur Dianginkan di teras rumah Setelah dianginkan Masuk rumah Nginiki Masuk rumah tak jejer Wes Tak jejer Tak ajak ngobrol Nginiki Santai Nginiki Paling Tak ajak mobil bareng dia Paling ya wes Satu jam Dua jam cukup Setelah itu Kalian mau serodong Gak apa-apa Atau kalian tempatkan Di tempat keramaian Yang dimana Lalu-lalang orang Tapi di serodong Serodongnya bukaan Resleting Itu kalau saya Nanti kalau dirasa Gurung sudah mapan Rodok penasiti Ablak wes Ablak tapi Di tempat keramaian Siklusnya begitu terus Nanti sore pun Ya Otomatis kan dirawat Kalau mandinya sore Ya mandi sore Terus kasih EF juga Siklusnya terus Seperti itu Itu kalau mandi sore Kalau mandi pagi ya berarti Mandi dulu Habis mandi Kan mandinya di keramba Mandi keramba Sangkar itu siapin aja Wes JK gak apa-apa Atau kalau Mau gabung Terapi Apa JK di tangan Ya setelah dia masuk Sangkar Sambil dijemur tipis-tipis Sambil kasih JK Ngunorek Saran saya begitu Terus bedanya Untuk burung-burung MH ombiyuan Tapi ya gak apa-apa Kalau mau burung-burung Yang sudah deker-dekker Mau di terapi Seperti itu Ya gak apa-apa Bedanya gini Ini poin Poin yang paling penting Malam itu burung kan disrodong Bro Malam burung disrodong Pakan itu lepas Pakan lepas Jadi hanya ada air minum saja Pagi itu burung kan Otomatis Gak ada makanan Semalaman gak ada makanan Walaupun malam itu mungkin burung juga tidur Atau lagi santai Bertengger Ditangkringan Nyantai Dia gak makan Ya mungkin gak apa-apa Tapi pagi sekitar jam 7 Atau setengah 7 Bahkan jam 6 Soboi itu manok tangi Manok tangi itu roto-roto kan Dia nyari makanan Kok gak ada Jadi dia tuh termasuk Agak lapar sedikit lah Nah Terus dia Misalkan mandi pagi Dimandikan Pas mau dijemur Sambil dijemur Sambil dijemur tipis tadi Nunggu santai Kasih JK di tangan Kalau bisa Saran saya Sangkarnya ini Karena saya gak ada Sangkar kecil Jadi dia tak taruh Di sangkar kosan Sangkar kosan Ukuran 40 Biasanya Untuk burung penjinaan burung Seperti ini Saya memang Biasanya pakai Sangkar yang kecil Mungkin diameter 30 Diameter 30 Rujinya yang rapat Rujinya rapat Rujinya ini Rujinya itu kayak gini Ini ruji Kalau bisa carilah Ruji yang rapat kayak gini Karena apa Supaya dia kalau Nabrak nyucuk Gak sampai luka Di atas paruh Gitu lah Karena Enak pengaman dari Sangkar Ruji Kalau bisa pakai Ruji fiber saja Kan halus Jadi saran saya begitu Kalau bisa pakai Sangkar kecil Ya Kalau mau pakai Sangkar lobet Sangkar bulat Besi itu Boleh Boleh aja Kalau bisa Sangkarnya itu Jangan yang Neyeng 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 ini Nganu Neyeng ini Nganu Bahasa Indonesia Nganu Neyeng ini Karat Karat Jangan yang karaten Karena karaten Nanti kalau Burung nabrak Sangkar Kucuknya nabrak Nanti takutnya tetanus Takutnya Jadi saran saya Ya itulah Terapi-terapi Penjinaan yang sering Saya lakukan Jadi bukan Hanya poin Jekatangan Terapi lapar Saya rasa Kalau memang Merawat burung Untuk menjinakkan burung Itu Sekedar terapi lapar Sekedar gitu-gitu aja Ya saya rasa Kita bisa dengan mudah Menjinakkan burung Faktanya gimana Tetap tidak semudah itu Perguso Terus jurusku Perguso Pokoknya Jadi Kemistri Seperti ini Menciptakan kemistri Antara perawat dengan burung Supaya burung itu sadar Oh ini lho perawatku Paham ya Simpel Padat Dan jelas Seperti itulah Cara saya Menjinakkan burung Mau MH Mau yang karakter Tapi kalau sudah karakter Kalau Ya roto Anggel Anggel Sudah karakter Yang jelas Dia itu Kicau Gacor Masalah Kakinya Medan Bah dia itu Mau gimana-gimana Sempenting Gacor Kecuali burung MH Kalau MH kan Ya alangkah baiknya Kita melalui step Lewatilah step Step Untuk masuklah Pada step penjinaan Gitu Ya Teman-teman Mungkin itu dulu Video kali ini Singkat padat dan jelas Semoga mudah dipahami Ya Untuk kurang lebihnya Jika ada salah kata Hilaf kata Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Saya Airi Wabili Taufik Wabili Taya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton